Baik saudara, kita awalnya liputan 6 pagi dari informasi di mana simpatisan salah satu partai yang berkonvoy dengan menggunakan sepeda motor terlibat kericuhan dengan salah satu organisasi masyarakat di Magelang, Jawa Tengah pada minggu malam. Sejumlah kendaraan dibakar masa. Kendaraan yang digunakan masa simpatisan salah satu partai di Magelang dibakar Ormas di kecamatan Muntilan, Magelang. Masa yang berasal dari Ormas juga berulang kali mengumpulkan sejumlah sepeda motor lalu dibakar. Pembakaran sepeda motor ini merupakan kelanjutan kericuhan antara masa simpatisan salah satu partai dan Ormas. Kericuhan terjadi bermula dari masa pendukung partai usai menghadiri acara, kemudian menggelar konvoy kendaraan ke kecamatan Muntilan. Saat bertemu masa Ormas kericuhan terjadi, polisi belum memberikan keterangan terkait jumlah sepeda motor yang dibakar. Sementara, jalan yang sebelumnya ditutup telah dibuka kembali seiring suasana di Magelang yang telah terkendali dan kondisif. Salah satu kelompok ini bersifat dengan kelompok yang lain, kemudian tidak salah paham, terjadilah gesekan di lapangan. Sampai malam ini sudah bisa diselesaikan. Kabupaten Magelang yang selama ini dikenal sejuk sampai ini menjadi tidak elok ini. Bahkan berita ini sudah sampai kemana-mana. Tentunya kami atas nama perintah, Kabupaten Magelang menyampaikan permohon maaf kepada warga masyarakat, khususnya para pengendara yang hari ini terganggu dengan kejadian ini. Pemerintah Magelang dan polisi segera melakukan mediasi dengan dua masa yang terlibat kericuhan. Sementara penyebab keributan diduga adanya kesalahpahaman antara dua masa. Polisi juga belum melaporkan adanya korban jiwa dari kericuhan antara masa simpatisan partai dan Ormas. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah.